hai oke jumpa lagi di PS arena channel video kali ini saya akan membahas tentang update sistem PS3 yang masih gagal eh karena sistem yang di install itu sama jadi dari dari sistem PS3 nya itu menolak Hai karena sistem yang kita install itu sama contohnya seperti ini ya jadi ini saya akan menginstall hfw488 di sistem yang sudah 488 Hai jadi ceritanya ini saya mau imung menginstall ulang sistemnya ya setelah sudah mulai mau masuk ke menu proses sistem update disini muncul notif seperti ini ya the last version of the system software is already install jadi sudah terinstall sistem yang terakhir seperti ini jadi tidak perlu tidak dibutuhkan untuk update jadi seperti itu ya keterangannya hai 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 oke di sini kita lihat kembali ya untuk sistem versinya di PS3 saya ini kita cek di sistem setting kemudian sistem informasi nah ini nah ini saya sudah menggunakan 488 hand dan saya ingin install ulang Hai menggunakan sistem yang sama 488 juga tetapi gagal seperti tadi ya oke untuk langsung saja untuk cara mengatasinya teman-teman installnya itu lewat save mode nah nanti tampilannya seperti ini kalau teman-teman teman-teman sudah masuk save mode ya jadi installnya jangan lewat menu yang di SMB tapi lewat save mode seperti ini di kedai menu save mode teman-teman pilih sistem update seperti ini lalu misalkan masih ada yang belum tahu cara masuk save mode Bagaimana video sebelumnya udah saya upload ya untuk cara masuk save mode di PS3 baik itu Movet Slim atau Super Slim itu sama aja caranya sama atau nanti teman-teman cek aja di deskripsi ya untuk cara masuk ke save mode seperti apa nanti saya sertakan link videonya di deskripsi oke dan disini sudah mempersiapkan untuk update ya jadi ini sudah berhasil sudah bisa proses update ya Nah seperti ini Oh ya dan untuk eh teman-teman misalkan mau update sistem PS3 itu wajib-wajib banget menggunakan flashdisk yang Ori jangan flash disk KW biar file-nya itu yang bagus ya untuk kualitas kabel datanya jangan sampai yang kesenggol mudah putus jadi itu rawan sekali yang digagal di pertengahan oke dan sekarang sudah berhasil ya untuk proses update-nya yang tadinya itu ada hand-nya kan sekarang saya install ulang lagi untuk HF-nya jadi hand-nya hilang jadi nanti saya perlu install ulang hand-nya itu kalau pak pakainya hand jadi jangan jadi patokan ya kalau misalkan PS3 juga temen-temen itu cf juga jangan bingung sama caranya seperti tadi masuk ke save mode walaupun PS3 nya cf tapi installnya cf lagi ya jangan install ke of atau ke hand Oke jadi sekian saja untuk tutorial dari saya semoga ini bermanfaat selamat mencoba dan sampai ketemu di video tips PS Arena selanjutnya selamat menikmati